Tesla bangun pabrik di Jawa Tengah sempat maju mundur. Tesla disebut akhirnya bakal berinvestasi bangun pabrik di Indonesia. Tepatnya di Batang, Jawa Tengah. Berita dari India Times beberapa hari lalu membuat heboh India. India Times menulis, kemungkinan besar Elon Musk lebih tertarik kerjasama dengan Indonesia daripada dengan India. Padahal India sudah mencoba mendekati Elon Musk jauh sebelum Elon ketemuan dengan Indonesia. Orang akhirnya mencari cara supaya hebat Presiden Jokowi, dan itu sebetulnya sejenis kedemuan juga. Posisi kita semakin digargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. India awalnya direncanakan untuk menjadi negara sebagai basis produksi mobil istri Tesla. Tapi pemerintah India malah memanfaatkan potensi itu untuk menekan Elon Musk. Ini yang membuat Elon jadi ragu-ragu. Mundur maju, mundur maju untuk bekerjasama dengan India. Dia itu orang yang nggak suka ditekan. Kalau sekedar sinyal ketemu, nggak pakai dasi atau nggak pakai, ya itu semacam gimmick aja. Satu yang saya lihat ya, walaupun semua hanya komen bajunya, tidak ada yang komen substance-nya. Yang enak dari dia, dia hamba, sorry ya, saya begini, mohon maaf, saya bajunya begini. Tapi udah diinfokan sebelumnya, bahwa ini akan relax. Kalau Zerabdi dikasih jabatan Presiden, dia pergi ke luar negeri ya, berangkatnya jauh lebih meriah sambutan. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Saya aja waktu itu pengen ganti baju kayak gini. Tapi yang penting satu nih, substance-nya. Dia sangat well prepared, dia walaupun kurang tidur tahu apa yang mau ditanyain, jadi enak, mas. Kita sebetulnya sedang hidup dalam ilusi, karena dipimpin oleh seorang yang super ilusionis, yaitu Pak Presiden kita. Kan Presiden kita ilusi semua itu. Bayangkan, kalau perusahaan Elon Musk jadi berdiri di India, berapa puluh ribu tenaga kerja yang terserap di sana. Dan itu akan mengurangi angka kemiskinan di India. Indonesia cukup tanggap melihat peluang ini dan mengambil metode baru dalam mendekati Elon Musk. Nanti Elon Musk akan selamatin kita tuh. Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu lah pemikirannya kan. Semua kemudahan akan diberikan kepada Elon Musk. Pasal dia mau bangun, bukan hanya pabrik baterai listriknya saja, tapi juga sekalian pabrik mobilnya. Dan kalau ini terjadi, Indonesia akan menjadi basis produksi mobil Tesla di Asia. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit di pertemuan itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk membuahkan hasil. Hasil kunjungan tersebut membuat Tesla bakal bangun pabrik baterai kendaraan listrik dan mobil listrik tahun ini di Batang, Jawa Tengah. Batang bakal menjadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia. Ini adalah kawasan industri di Batang yang nantinya akan dikerjakan seluas 4.300 sekar. Sekarang telah disiapkan. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Elon Musk memang menyampaikan ketertarikannya bekerja sama dengan Indonesia. Ini mempunyai potensi tersebut di banyak level. Dan saya rasa bagus bahwa Indonesia mempunyai populasi besar dan populasi berkembang. Dan ini sangat bagus. Karena kita membutuhkan banyak orang untuk masa depan. Dan juga Mars. Mars tidak mempunyai banyak orang, jadi kita membutuhkan orang untuk Mars. Rasa bahwa keadaan dalam negeri bisa diselesaikan kalau Elon Musk masuk ke Indonesia dengan investasi itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi tidak mengerti membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai misalnya. Dan bukan hanya itu. Pemerintah kita juga siap. Kalau Elon mau bangun peluncuran roketnya SpaceX, kita nanti bisa alih teknologi. Bahkan satu waktu. Mudah-mudahan kita bisa bangun sendiri. Dan kita bisa paham bahwa apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin. Yang adalah sensasi. Headline di mana-mana. Oh Jokowi diterima itu. Ya ngapain itu? Apa poinnya itu? Jadi seringkali sensasi mendahului substansi. Nah itu yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong. Atau zonk juga. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu. Jangan sampai tidak hilang-hilang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental sebetulnya jangan dipelihara. Padahal kita tahu seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia itu. Dari minyak, ya kebutuhan hari-hari itu. Kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan di dalam mentalitas bangsa kita. Karena 350 tahun kita terjajah. Sebetulnya kan ya biasa aja lah apa sih G20 juga kan. Padahal G20 itu kan nggak ada soal dengan ketemuan ekonomi, dengan kesehatan, kebijakan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar, kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20. Dan nanti kita akan mengenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Ini kan juga soal ekonomi, nggak usah di gede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia, mau mimpin ke G20, anggotanya 20. Jadi itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh, orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Dipuji-puji oleh Italia, silahkan Pak Presiden. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Loh, bangga buat Indonesia memimpin. Kan G20 itu kayak arisan doang. Aku hebat yang biasa doang. I want to recognize Your Excellency, President Widodo, and turn it over to you. Yang mulia para pemimpin ASEAN, Para CEO, Terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris China Raimondo, dan juga Juta Besar Ted, CEO dari US-ASEAN Business Council atas pengenggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. BDP ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 orang, 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan energi hijau. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia. transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan termasuk baterai litium dan mobil listrik. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik tenaga hidro sangat potensial. Ada 4.400 sungai di Indonesia. Juga pembangkit listrik tenaga soria. Juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang sangat melimpah. Ada potensi 29.000 megawatt untuk geotermal. Kami memastikan bahwa produksi barang-barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Kedirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar USD pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20 persen per tahun, mencapai 146 miliar USD pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 DKCons dan 8 Unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value change melalui digitalisasi. Yang mulia para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN dan para CEO, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu, Bapak-Ibu, di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.